Intro Halo guys Sebaik lagi di LIMS EXOTIC Ini tengah malam Jam setengah 12 Mumpung tadi Siang kita bersihin aquariumnya Jadi kita mau update Ikan-ikan kita Ini di aquarium yang gede Sorry ya Kalau ada suara AC Soalnya udah malam AC udah pada dinyalain Disini kita naruh Dua auranti Sama satu stewarti Yang kecil Ikan-ikan kita udah pada mulai gede-gede Ini salah satu aurantinya Cuma yang di Nah di belakang itu ada stewarti Bentar kita deketin ya Oke Tuh keliatan Ada stewarti Disini saiznya Nggak begitu gede Lumayan ya Nggak begitu gede Terus Nggak begitu galak Sama yang lainnya Jadinya bisa kita gabungin Ada aerator Supaya ikan-ikan emasnya Nggak mati sih Oh di atas tuh ada aurantinya Satu lagi Bisa kelihatan Nggak kelihatan ya Nah ini yang Yang akur nih Dua ini yang akur Auranti sama stewarti akur nih Nah yang di atas tadi Yang suka berantem Ukurannya sih Nggak begitu gede ya Nih tangan gue segini Tapi lumayan lah Dari pertama kali kita beli Udah jauh banget bedanya Terus ini ada ikan Gue nggak tau beli ikan emas Dapetnya ikan ini Gue nggak tau ini ikan apa Tapi dia udah gede banget Dadinya kecil banget ini guys Ada Botia juga disana Nanti kita lihat ya Setel artinya Dari secuil Udah segede Lumayan udah gede banget Cuma gara-gara digabungin gini Mereka jadi jarang makan ya Nggak ke-detek makannya Itu ada botia tuh di belakang Air aturnya lagi dimatiin Biar mereka pada biasa lagi Nggak pake Gelembung Karena airnya ini penuh Belum pernah ke Ditek makannya gimana Disini Itu ada botia kecil Botia India atau Thailand Itu botia Botia kecil Disini ada juga Ada CHF juga tuh Sampingnya Tuh di belakang Ada auranti Kita cek CHF nya tanpa air atur Bisa hidup Nggak ya Tampaknya dia agak Lagi tidur ya CHF nya lagi tidur Nah di belakang tuh Auranti lewat Itu yang galak tuh Cuma ukurannya Nggak jauh banget Beda Ini auranti kita Yang baik hati Kalau dipakein air atur Si auranti-aurantinya Jadi Pada males gerak Buat ngambil udara Jadinya kita matiin aja Untuk yang lainnya Kita biarkan aja Gimana Kondisinya bertahan Apa enggak Di Akuarium Tak ber Udara Nggak dibantu udaranya CHF nya juga terlihat Lebih lemes Dari biasanya Disini tuh Gue taruh Koridoras Cuma Nggak bakalan kelihatan Susah Koridoras Mana dia Nggak kelihatan Guys Oke Next Kita ke Aquarium selanjutnya Disini ada Ikan leleh sapi Yang kita beli Kecil banget 10.400 Udah mulai gede Cuma Abis dibersihin Aquariumnya aja Langsung kotor lagi Ya Tidur kali ya Kalo malem Bangun Bangun Gue pisahin Karena mereka Ngerusak Ngerusak Ekosistem Aquarium Nggak kelihatan Ya Udah ya Begin aja Di Aquarium Bawah Ada Ikan Gurame Sabah Ya Gurame Sabah Udah Sepat Sepat Madu Sama Sepat Yang Biru Terus Ini Keong Yang Kita Temuin Di Kolom Auranti Kita Taruh Sini Buat Bersih Bersih Lihat Keong Jalan Cepat Juga Jalan Ternyata Disini Ada Auranti Satu Kita Taruh Cuman Entah Dia Dimana Gibisipnya Kita Pindahin Ke Kolom Auranti Mana Dia Auranti Yang Disini Ya Udah Loncat Tar Guys Kita Lihat Dulu Karena Ini Aquarium Second Jadi Seadanya Gambarnya Nggak Ada Terima Di Atas Guys Nuh Ya Nggak Kelihatan Ada Yang Penting Setengah 12 12 Ada Tukang Nasi Goreng Masih Rame Disini Setengah 12 Nah Aurantinya Gerak Gerak Guys Lewat Dulu Ya Langsung Ke Aquarium Terakhir Oke Tadi Ini Aquarium Yang Di Bawa Sekarang Di Atas Yang Terakhir Aerator Juga Lagi Dimatiin Disini Ada Redfin Algae Ada CHF 2 CHF 1 Mati Gara Gara Aerator Dimatiin 2 Hari Nah Tapi Ini Lagi Dibiasain Lagi Tanpa Aerator CHF 2 Ada Memphis Ada Ikan Emas Komet Ya Di Dalam Sini Ada Koridoras Coba Kita Zoom Apakah Kelihatan Itu Ada Disitu Kalau Bisa Lihat Ini Bayangan Koridoras Tidak 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 Botia India Juga Sama Auranti Nah Ini Lumayan Ini Ukurannya Dan Bentuknya Bagusan Nih Ya Nggak Ngaruh Apaan Dia Nggak Takut Tidur 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 Kayaknya Guys Cek yang Lindi Udah Redfin CHF pada lemes itunya dimatiin aeratornya Memphisnya juga udah pada ngumpet mungkin udah pada malam kali ya mempis-mempis gedenya udah pada ngumpet oke tuh koridorasnya tuh kecil banget sih nah kelihatannya dia ini tidur ya ini cana tidur kayak gini nah bangun dia ini lumayan nih gondrong sekarang terlihat sangat gondrong nah malah masuk lagi oke sekarang kita mau cek yang di kolom karena gelap kita pake bantuan lampu kita nyalain lampu dulu kita mau liat pair kita lagi ngapain ini kalau malam-malam oke guys kita udah pake bantuan lampu ini pair kita yang 3540 airnya butek banget siang aja kurang kelihatan apalagi malam ya tuh dia ikannya nantar gua kasih tau kenapa orang anti suka air dingin nah ini pair kita yang 40 itu dia tuh sekelihatannya tuh dia tuh oh jalan-jalan dia tampaknya agak stress juga gua buat ternakin auranti karena memang udah seharusnya dia di suhu dingin ya untuk suhu Jakarta kayaknya tidak memungkinkan ini kita pake tetesan air AC nah sebagaimana kita tahu tetesan air AC kan dingin ya kita mau cobain kita taruh tetesan air AC nya ke pair kita yang 35 lihat apa yang akan terjadi mereka bakalan mendekat guys liat nih deket ya lihat nih lihat aja apa yang akan terjadi karena ikan auranti itu suka dingin jadi kita bakalan liat reaksi aurantinya tetesan air AC belum ada tanda-tanda deket guys karena dia bisa ngadem kalau menurut gua sih di tetesan air AC nya ngedekat pasti tuh segar seneng ya auranti seneng air dingin guys tuh ngedekat ngedinginin badan dia ini kurang lebih jantan ya jantannya kalau menurut gua sih jantannya jadi kemungkinan besar si jantan emang seneng buat dingin si batinanya belum tampak ini jantannya kurang lebih terakhir ukur 35 30-35 lah 30-40 cm lah ini prediksi jantan kalau menurut gua ya dia tuh seneng di air dingin mendekat dia jadi alhasil kita kita keep aja terus ya mau nanti dia bisa berkembang mau dia enggak kita coba kali aja bisa gede banget karena gua lihat ada juga auranti 60 cm ya bisa babon nah gibisep-gibisep nya gua taruh sini sini satu yang sebelah tadi satu nah itu ada satu tuh kelihatan uh gibisep tuh guys ya gak kelihatan juga sih si betinnya ini belum tampak sama sekali ini airnya gua gak tau ya mungkin karena dasarnya kotor jadi airnya terlihat kotor tuh bisa dilihat ada gibisep di depannya auranti jantan buat bersihin lumutnya mungkin nanti bisa beli sapu-sapu sapu lainnya yang gedean buat bersihin lumut-lumut disini asal jangan dihajar aja karena terakhir beli gibisep kecil pada mati dihajar-hajarin aurantinya wah udah apa tuh si betinanya belum ada tampak apapun kita cek tadi ada suara apa di sebelah sini nah disini agak bebeningan airnya gua juga gak tau kenapa ya kemungkinan besar airnya kotor gara-gara makanan-makanan yang sering gua taruh disini karena jadi gak kepantau ya makan gaknya si auranti disini bisa dilihat itu ekor auranti nah itu gerak-gerak ekornya nah ini ada yang disini kepalanya ini pada ngumpet semua itu kepalanya gak kelihatan sih ya guys jadi ya gitu aja deh update untuk kali ini nanti kita update update lagi karena di siangnya males panas ya kita cek yang tadi lagi buat akhir video nah ini berkumpul nih udah tau ada air dingin udah berkumpul guys tuh air dingin ngumpul dah udah berantem dah gua gak tau sih ini ini berantem sama pekawin ya mudah-mudahan kawin kita bisa melihat prosesnya disini jadi kita di pelan-pelan aja ngomongnya ya guys enggak sih gak ada apa-apa jadi bisa bisa di ini ya di kita tebak kalau auranti itu emang suka air dingin jadi mereka tuh ada air dingin pada ngedeket guys suka di air dingin jadi kita biarin dulu nanti air dingin di kolom yang satu ini karena kemarin tetesan AC-nya di kolom sebelumnya oke gitu aja ya kali mereka merasa terganggu kita ngintip-ngintip ayo dong kawin kalau bisa dibilang apa namanya kondisi kawin di banyak tempat yang ukurannya kecil-kecil ya guys karena ini udah ukurannya udah 30 up dan ini juga dari alam kita enggak tahu dia itu umurnya berapa sayang guys buat di skip ya jadi kita terusin aja videonya kali aja kita menemukan keajaiban keajaiban air AC kita lanjut di part 2 aja ya guys ya udah kelamaan gak enak sama youtube sampai ketemu lagi di part 2